Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 468 Setelah Hanli pergi, si Jing melihat ke aula leluhur yang merantakan dengan air mata di wajahnya. Salah satu hal yang harus dia lakukan setiap hari adalah pergi ke aula leluhur untuk mempersembahkan dupa di pagi dan sore hari. Ini adalah rezeki terbesarnya di kompleks keluarga Han, dan karena ini, si Jing tidak akan pernah pergi dengan mudah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa aula leluhur akan dihancurkan sedemikian rupa oleh Hanli. Tidak ada bagian dari ruang spiritual yang utuh. Meskipun posisi spiritual dapat diulang, penghinaan yang dibawa Hanli ke keluarga Han tidak dapat dihapus. Mengambil kursi spiritual Han Cheng yang rusak, si Jing dengan hati-hati memegangnya di lengannya. Ini adalah satu-satunya orang yang dia cintai dalam hidupnya. Meskipun dia sudah mati, kesetiaan batinnya kepada Han Cheng tidak berkurang sedikitpun. Si Jing tidak pernah berpikir untuk menikah lagi, bahkan jika dia memiliki modal seperti itu sekarang, dan bahkan memiliki seorang pelamar. Dia tidak pernah berpikir untuk mengkhianati keluarga Han. Baginya, keluarga Han hampir menjadi satu-satunya kekuatan pendorong baginya untuk bertahan hidup, dan dia hanya bisa didamaikan ketika dia melihat keluarga Han kembali ke kejayaan. 3000, hari ini memalukan, aku harap kamu bisa membuat mereka kembali dua kali lipat. Si Jing mengertakan gigi dan berkata, putra keluarga yang ditinggalkan di masa lalu, sekarang mengambil tugas penting untuk merevitalisasi keluarga Han. Nangong Kian Kiu tidak pernah bermimpi bahwa semua harapan keluarga Han akan jatuh di pundak cucunya yang dibenci. Setelah Han Li meninggalkan keluarga Han, dia bertanya kepada pengawal itu, apakah kamu sudah tahu siapa orang yang terakhir kali menghubungiku? Aku tahu, namanya Shen Wang, dan dia melakukan semua ini untuk membantu Han Jun mendapatkan singkirkan itu. Han 3000 Kata pengawal itu, Han Li mencidir dan berkata, orang ini sebenarnya ingin menggunakan saya sebagai spearman. Dia benar-benar berani. Pergi dan temui dia. Shen Wang sering mengunjungi Han Jun dan memberitahu dia tentang situasi saat ini di Uncheng. Masalah yang Han Sian itulah yang ingin dilihat Shen Wang dan Han Jun. Mereka bahkan berharap Han Sian bisa segera mati. Hanya dengan cara ini, Han Jun akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kendali atas keluarga Han setelah dia dibebaskan dari penjara. Di mata Shen Wang, rencananya sempurna, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Han Li akan kembali ke Tiongkok secara langsung. Ketika Han Li muncul di depan Shen Wang, pria yang berdiri menyendiri di depan Han Sian menjadi pucat karena ketakutan. Shen Wang memiliki pengaruh yang baik di Anjing, tetapi dia juga sangat sadar diri dan mengetahui kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Han Li, jadi ketika menghadapi Han Li, dia tampak sangat berhati-hati. Shen Wang mengangguk dan berkata, ya, benar. Anda memberitahu saya dan ingin menggunakan tangan saya untuk berurusan dengan Han Sian. Anda tidak terlalu pemalu. Anda berani menggunakan saya sebagai spearman. Han Li berkata dengan lemah. Kata Shen Wang ketakutan dan berkata, aku hanya tidak ingin Han Sian merusak reputasi keluarga Han, dan kamu tidak ingin dipermalukan karena dia, kan? Alasannya sangat sah, tapi aku-aku tidak puas, dan aku juga tidak menyukainya. Dimanfaatkan, kata Han Li. Kulit kepala Shen Wang mati rasa, meskipun dia pandai dalam hal itu, dia bisa melihat bahwa pengawal di samping Han Li lebih kuat, dan dia sama sekali bukan lawan. Jika Han Li berurusan dengannya hari ini, tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri. Ya, aku ingin menggunakan tanganmu untuk menyingkirkan Han Sian, tetapi dalam arti tertentu, aku juga membantumu melindungi reputasi keluarga Han, kan? Shen Wang berkata dengan getir. Karena kamu ingin membantuku melindungi reputasi keluarga Han, bukankah seharusnya kamu membunuh Jun Han dulu? Han Li mencibir. Shen Wang menggertakan giginya. Sepertinya Han Li sudah tahu apa yang akan dia lakukan terhadap Han Sian. Karena rencananya telah terungkap, tidak ada gunanya dia menyembunyikannya. Han Jun sangat menarik. Dia bersedia menjadi anjing keluarga Korea di Amerika Serikat. Kamu dapat menggunakannya untuk membangun kekuatanmu sendiri di Tiongkok, kata Shen Wang. Han Li tertawa terbahak-bahak. Dia ingin membangun kehadiran di Cina, tapi itu hanya masalah pikiran. Mengapa menggunakan sampah yang tidak mencolok seperti Han Jun? Shen Wang, kamu benar-benar memandang rendah Han Jun? Apakah dia memiliki kualifikasi untuk menjadi anjing bagiku? Han Li berkata sambil tersenyum. Keringat dingin didahi Shen Wang tidak bisa berhenti mengalir. Han Li datang kepadanya untuk tidak mengatakan omong kosong seperti itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Shen Wang. Hanya ada satu orang yang mencoba memanfaatkanku. Setelah berbicara, Han Li berbalik dan pergi. Pengawal itu tiba-tiba menembak dan mencekik leher Shen Wang. Wajah Shen Wang langsung memerah, dan kakinya dari tanah terus berjuang sampai kakinya menendang, dan tidak ada gerakan sama sekali. Pengawal itu tersenyum ringan. Bagi dia yang membunuh orang seperti air minum, kehidupan segar menghilang di tangannya, seperti mencubit semut sampai mati. Itu tidak hanya sangat mudah, tetapi juga tidak akan menimbulkan gelombang di hatinya. Patriar, apakah kita akan pergi ke Yun Cheng sekarang? Tanya pengawal itu sambil berjalan ke sisi Han Li. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, pergi dan lihat makam Han Tianyang. Sebelum aku datang, ayahku menyuruhku pergi dan melihat makam Han Tianyang. Dia berkata bahwa Han Tianyang tidak mungkin mati dengan mudah. Dia ingin aku memverifikasinya. Masalah ini. Pengawal itu mengerutkan kening. Han Tian sudah memiliki posisi spiritual, bagaimana mungkin dia tidak mati? Kecurigaan ini tampaknya tidak berdasar baginya. Tetapi karena lelaki tua itu memiliki permintaan seperti itu, dia harus melakukan apa yang dia katakan. Meskipun Han Li adalah kepala keluarga, dia tidak berani mengabaikan perintah orang tua itu. Di pemakaman di Anjing, selain festival Kimming dan hari-hari khusus, hampir tidak ada orang kecuali administrator pemakaman. Jadi ketika Han Li dan keduanya muncul, administrator merasa sangat aneh. Apa yang kalian berdua lakukan? Tanya administrator. Di mana makam Han Tianyang? Han Li bertanya. Han Tianyang juga seorang tokoh terkenal di Anjing, dan ada banyak kebisingan pada hari pemakaman. Banyak orang dengan status tinggi di Anjing hadir, jadi administrator tahu di mana kuburan Han Tianyang berada, tetapi keduanya datang ke mengunjungi kuburan. Akan aneh jika anda bahkan tidak tahu kuburan. Kamu berasal dari keluarga Han, kenapa aku belum pernah melihatmu di Kimming sebelumnya? Tanya administrator dengan curiga. Pada saat ini, pengawal mengeluarkan setumpuk uang dan berkata, berhentilah berbicara omong kosong dan bawa kami ke sana. Melihat. Mata kian melebar, administrator segera kehilangan keraguannya, dan memimpin mereka berdua menuju pemakaman Han Tianyang. Ada di sini. Ini setara dengan ketika dia dimakamkan, tetapi pemandangannya tidak terbatas. Banyak tokoh besar di Anjing telah datang, kata administrator sambil menghela nafas. Han Li mencibir, pemandangannya tidak terbatas, bagaimana sampah semacam ini bisa layak disebut pemandangan, dan hanya orang-orang bodoh Cina yang akan menganggapnya sebagai karakter. Apakah kamu punya seko? Han Li bertanya. Chauvel, apa yang kamu lakukan? Tanya administrator dengan bingung. Buka makamnya. Buka, buka makamnya administrator tampak ketakutan, yang mati adalah yang paling serius, tidak peduli kebencian macam apa yang mereka miliki selama hidup mereka, kematian harus hilang. Datang untuk menyapu makam, tetapi untuk menggali makam kuburan, jika keluarga han tahu tentang ini, bukankah akan berantakan? Berhenti bicara omong kosong, cepat ambil. Pengawal itu bertanya kepada administrator dengan ekspresi dingin. Apakah kamu tahu kuburan siapa ini? Pemakaman lelaki tua keluarga han adalah sesuatu yang bisa kamu gali sesuka hati. Jika keluarga han mengetahuinya, mereka tidak akan membiarkanmu pergi, kata administrator. Di mataku, keluarga han hanyalah tumpukan sampah. Jika kamu tidak ingin mati, cepat ambil. Kalau tidak, akan ada kuburan baru di sini hari ini, kata Han Li ringan. Administrator ketakutan, dan Han Li menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dia tahu bahwa pria seperti ini jelas bukan sesuatu yang dia mampu untuk memprovokasi, untuk menghindari kemarahan bagian atas tubuhnya, dia hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Setelah membawa sekop, administrator memperhatikan dengan tenang. Ketika pengawal menggali kuburan, memperlihatkan Gucci yang terbungkus syal merah, dia melirik Han Li. Buka, kata Han Li ringan. Pengawal itu tidak mengatakan apa-apa. Dia merobek syal merah dan membuka tutup Gucci. Seharusnya ada abu di dalamnya, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Patriar, ini. Pengawal itu mengerutkan kening, tampak sangat terkejut. Tidak ada abu dari Han Tianyang di dalam Gucci. Mungkinkah dia benar-benar tidak mati? Wajah dingin Han Li menunjukkan senyum dingin, dan berkata, benda tua ini tidak mati, saya tidak tahu trik apa yang dia mainkan. Han Tianyang tidak mati. Administrator di samping menatap dengan mata terbelalak, yang setara dengan ketika Han Tianyang meninggal, tetapi mengejutkan seluruh Yan Jing. Sekarang orang ini benar-benar mengatakan bahwa Han Tianyang tidak mati. Jika berita ini menyebar, berapa banyak orang yang akan tercengang? Jika Anda berani mengungkapkan rumor sekecil apapun tentang masalah ini hari ini, saya ingin seluruh keluarga Anda mati tanpa mayat. Han Li mengancam administrator. Bab 469 Administrator sangat ketakutan sehingga dia menggigil. Meskipun dia tidak berani mengungkapkannya kepada orang luar, ketika Han Li dan keduanya pergi, dia dengan cepat memberitahu Xi Jing. Ketika Xi Jing mengetahui bahwa kuburan Han Tianyang digali oleh Han Li, dia tidak dipukul terlalu keras. Lagi pula, seluruh aula leluhur dihancurkan oleh Han Li, jadi apa itu makam tanpa abu? Hanya meminta administrator untuk membantu menutupi kuburan lagi, Xi Jing menutup telepon. Hal ini, setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Xi Jing masih memanggil Han Xi'an. Bagi Xi Jing, sulit bagi Han Xi'an untuk memperlakukannya dengan baik, meskipun Han Xi'an tahu bahwa dia tidak berdaya di bawah tekanan nangong kian kiu, itu tetap tidak bisa membuat Han Xi'an menerima ketidakpedulian Xi Jing padanya. Kenapa kamu memanggilku? Han Xi'an bertanya dengan dingin. Xi Jing tidak bisa merasakan kebaikan apapun dari nada dingin Han Xi'an, putra kandung ini sepertinya mengucilkannya ribuan mil jauhnya. Tapi Xi Jing tahu betul bahwa dia tidak punya alasan untuk menyalahkan Han Xi'an, dia juga tidak memenuhi syarat untuk membuat alasan atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Han Li, kepala keluarga Han di Amerika Serikat telah kembali ke Cina, kata Xi Jing. Pemilik Amerika Serikat kembali ke Cina. Berita ini membuat Han Xi'an sedikit terkejut. Betapa meremehkan keluarga Han di Amerika Serikat untuk huasya, Han Xi'an dapat merasakan dari Han Yan bahwa mereka memandang rendah huasya dari lubuk hati mereka, dan Han Yan bahkan merasa bahwa kembali ke tempat ini untuknya sebuah penghinaan. Mengapa Han Li tiba-tiba kembali? Apakah kamu melihatnya? Han Xi'an bertanya. Dia datang ke rumah dan menghancurkan semua tempat spiritual di Aula Leluhur. Dia juga pergi ke kuburan dan menggali kuburan kakeknya, kata Xi Jing. Kata-kata ini membuat Han Xi'an tiba-tiba menghentikan tinjunya, dan niat membunuh yang kuat keluar dengan ceroboh. Tidak masalah jika kursi spiritual Aula Leluhur dihancurkan, tetapi orang ini pergi untuk menggali kuburan Han Tianyang. Meskipun Han Xi'an berharap makam itu palsu dan Han Tianyang tidak mati, perilaku tidak sopan Han Li masih tidak dapat diterima olehnya. Kenapa dia melakukan ini? Kata Han Xi'an dengan gigi terkatuk. Dia mengatakan bahwa nama-nama leluhur keluarga Han tidak layak untuk tinggal di dunia, dan akan mendisredditkan keluarga Han, kata Xi Jing. Sudut mulut Han Xi'an naik, mengungkapkan senyum suram dan sangat dingin. Orang seperti itu tidak pantas untuk tinggal di dunia. Keluarga Korea di Amerika Serikat sangat mendominasi, bahkan nama dan nama orang lain harus campur tangan, lakukan Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai dewa. Aku mengerti. Han Xi'an berkata dengan suara yang dalam. Xi Jing tidak banyak bicara. Dia sengaja membuat Han Xi'an marah dan membuatnya semakin membenci Han Li. Selama itu terkait dengan Han Tianyang, itu sudah cukup untuk membuat Han Xi'an sangat marah. Han Xi'an hanya menganggap Han Tianyang sebagai kerabatnya yang sebenarnya. Kehormatan dan aib keluarga Han semuanya ada pada Han Xi'an. Meskipun Nangong Qianqiu memandang rendah dia, kita harus memberkati dia saat ini. Selain dia, siapa lagi yang dapat mengambil tanggung jawab untuk merevitalisasi keluarga Han? Xi Jing berkata secara alami pada dirinya sendiri. Hotel Semenanjung Yuncheng. Han yang cemas seperti semut di panci panas. Fakta bahwa Han Li tiba-tiba kembali ke Hua Xi'an membuatnya lengah. Sekarang kematian Han Feng telah menjadi fakta yang tidak dapat diubah, dan ketika Han Li datang ke Yuncheng, masalah ini pasti ada tidak ada cara untuk terus menyembunikannya jika Han Xi'an tidak bisa disalahkan, maka dia bahkan tidak bisa membayangkan akhir hidupnya. Dengan cara yang sama, diang juga sangat khawatir dan takut. Dia yang telah membunuh seperti mati rasa, merasakan penyesalan yang tak ada habisnya untuk pertama kalinya karena pembunuhan itu. Jika dia diberi kesempatan untuk memilih, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Hal untuk Han Feng. Sangat disayangkan bahwa tidak ada obat penyesalan di dunia, dan tidak ada jika. Diang, pikirkan cara untukku, pikirkan solusi yang baik segera. Ini pesanan Kuhan Yan yang panik memarahi diang. Dengan pikirannya dalam keadaan kacau, dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada diang. Namun, keadaan di sentral saat ini juga terganggu, karena tidak ada yang mengharapkan kemunculan tiba-tiba Han Li, bagaimana dia bisa tenang? Nona, jangan khawatir, kita pasti bisa memikirkan cara yang baik, kata diang. Apakah kamu tidak terburu-buru? Han Yan memandang diang dengan ekspresi muram, dan berkata, bisakah saya terburu-buru? Ayah sudah tiba. Saya yakin dia akan segera datang ke Yun Cheng. Jika dia bertanya tentang Han Feng, bagaimana saya harus menjelaskannya? Apakah Anda mengatakan kepadanya bahwa Han Feng mati karena saya? Jejak ketidakpuasan melintas di mata diang, jika bukan karena ide Han Yan, bagaimana mungkin Han Feng mati, dan mengapa mereka khawatir bahwa mereka tidak bisa menjelaskannya kepada Han Li? Semua ini disebabkan oleh Han Yan, tapi sekarang Han Yan menyalahkannya. Diang, aku memberingatkan bahwa bahkan jika aku mati, aku tidak bisa mati. Han Yan berjalan di depan diang dan berkata dengan wajah cemberut. Diang tersenyum dingin dan berkata, Nona, apakah Anda ingin saya yang disalahkan? Apakah Anda pikir tuannya akan percaya bahwa kematian Han Feng hanya terkait dengan saya? Han Yan mengertakan gerah punggungnya, tidak ada alasan untuk membunuh. Han Feng, apalagi keberanian, pendekatan ini jelas tidak berhasil. Tapi dia tidak ingin membahayakan statusnya di keluarga Han karena ini. Han Sian, hanya dia yang bisa membantu kita mengambil kesalahan, mengapa aku tidak bisa memikirkan cara untuk menyalahkannya, kata Han Yan. Setelah berpikir sejenak, diang berkata, Nona, tuan muda membeli rumah di sebelah rumah Han Sian. Ya, jadi apa? Kata Han Yan. Diang tersenyum dingin dan berkata, ketika tuan tiba di Unceng, kami akan memberitahu dia bahwa tuan muda sudah lama tidak datang untuk mencari, tetapi jika kami memberitahu dia di mana tuan muda itu tinggal, tuannya pasti akan pergi. Tuan secara alami akan berpikir bahwa masalah itu ada hubungannya dengan Han Sian. Pada saat itu, Qiyun juga bisa menjadi pion untuk kita gunakan. Han Sian membunuh tuan muda karena seorang wanita, alasan ini sudah cukup. Han Yan memikirkannya dengan hati-hati, alasannya memang ditemukan, tetapi itu tidak cukup, tetapi dalam hal ini, dia tidak punya pilihan lain. Itu satu-satunya cara untuk melakukannya, kata Han Yan. Keesokan harinya, di Bandara Unceng, Han Li, yang datang dengan penerbangan carteran, muncul di saluran VIP. Di pesawat, Han Li telah dikedipkan oleh beberapa pramugari. Seorang pria parubaya kaya seperti dia adalah banyak wanita orang yang dia dambakan, tetapi Han Li, yang memiliki persyaratan sangat tinggi untuk wanita, tidak menganggap penggemar vulgar ini di matanya, dan dia bahkan tidak tertarik untuk melihat kedua kalinya, yang membuat beberapa pramugari kecewa. Ayah. Setelah berjalan keluar dari Bandara, Han Yan memegang tangan Han Li dengan penuh kasih sayang dan berpura-pura menjadi gadis yang baik. Han Li tersenyum ringan dan berkata, sepertinya aku baik-baik saja di tempat ini, berat badanku bertambah. Han Yan tiba-tiba berhenti, menutupi wajahnya dengan ngeri dan berkata kepada Han Li, Ayah, aku benar-benar mendapatkan apakah itu? Bagi seorang wanita yang menuntut seperti Han Yan, bertambahnya berat badan seperti kilat dari biru, lebih menakutkan daripada melihat hantu. Bukankah itu hal yang baik untuk menambah berat badan? Mengapa kamu begitu gugup? Han Li berkata sambil tersenyum. Han Yan menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata, bagaimana itu bisa menjadi hal yang baik? Tidakkah kamu tahu bahwa pukulan terbesar bagi seorang wanita adalah bertambahnya berat badan? Han Li tersenyum tak berdaya dan berkata, untuk seorang ayah hal yang baik untuk melihat putrimu menambah berat badan. Han Yan memaksakan wajahnya, dan dia tidak terlalu memanjakan mulutnya baru-baru ini, jadi mengapa dia menambah berat badan? Sepertinya dia harus mengontrol dietnya dengan ketat baru-baru ini. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Han Feng? Kenapa dia tidak datang? Han Li bertanya. Han Yan sudah lama tahu bahwa Han Li akan menanyakan pertanyaan ini, jadi sebelum naik pesawat, dia sudah melakukan pekerjaan dengan baik dalam konstruksi psikologis. Sekarang dia mendengar pertanyaan Han Li, dia mengendalikan ekspresinya dan tidak berubah sedikitpun. Setelah berada di Unceng begitu lama, saya hanya bertemu dengannya sekali. Terakhir kali, dia tiba-tiba mengatakan kepada saya bahwa dia ingin berurusan dengan Han Sian sendiri. Setelah itu, dia menghilang lagi, kata Han Yan tak berdaya. Han Li mengerutkan kening. Mungkinkah panggilan telepon dari Han Feng hanya tiga menit panas? Bocah bau ini, dia hanya tahu bagaimana bergaul dengan wanita sepanjang hari, dan biarkan dia keluar dan segera menemuiku, kata Han Li dingin. Ayah, jangan marah. Itu normal baginya untuk bermain-main di usianya. Aku akan segera menelponnya. Setelah berbicara, Han Yan mengeluarkan teleponnya. Bab 470 Han Feng sudah mati, dan panggilan itu ditakdirkan untuk gagal. Jadi ketika Han Yan mengerutkan kening, dia sudah memulai aktingnya. Ayah, teleponnya mati, kata Han Yan. Tepat ketika Han Li akan marah, Han Yan berbicara untuk Han Feng. Ayah, jangan marah. Kembali ke hotel dulu, dan aku akan menemukan seseorang untuk mencari tahu di mana dia berada. Aku sudah membantunya sejak aku masih kecil. Jika aku tidak memanjakannya, apakah dia berani begitu sombong? Han Li berkata tanpa daya. Han Yan tersenyum ringan dan berkata, Ini adalah satu-satunya adik laki-lakiku. Jika bukan aku yang memeliharanya, siapa lagi yang bisa aku pelihara? Setelah kembali ke hotel, Han Yan berpura-pura membiarkan orang pergi keluar untuk menanyakan tentang Han Feng. Sementara Han Li marah pada Han Yan bertanya tentang Han Sian. Han Li tidak memperhatikan peran kecil seperti itu. Semut yang bisa mati terjepit kapan saja benar-benar tidak layak untuk diperhatikan Han Li. Ayah, jangan biarkan aku membunuhnya. Aku hanya bisa menghadapinya dengan cara lain. Tapi jangan khawatir. Aku telah menguasai lebih dari setengah dunia bisnis Yun Cheng. Han Sian tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Selama saat Anda memberi saya waktu, dia pasti akan meminta saya untuk berlutut dan memohon belas kasihan, kata Han Yan. Aku tidak membunuhnya karena darah keluarga Han mengalir melaluinya. Meskipun aku tidak mau mengakui bahwa sampah semacam ini adalah keluarga Han, kebenarannya adalah kebenarannya. Selama dia mau untuk mengubah nama keluarganya dan berhenti menggunakan karakter Korea, beri dia cara untuk bertahan hidup. Perlakukan dia dengan kasihan. Han Li berkata ringan, ini adalah amalnya untuk Han Sian. Ayah, simpati benar-benar meluap. Apa yang perlu disayangi orang seperti dia, kata Han Yan dengan jejik. Han Li tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata, apakah dia tidak melawan? Dia bahkan tidak membawa masalah. Popularitas perusahaannya diunceng. Pengaruh kota diperoleh secara diam-diam dan diam-diam. Dia pasti menggunakan masalah ini untuk melawan, tapi dia sangat pintar. Aku melihatnya di mataku, jadi bahkan jika dia membeli desa di kota, itu hanya sepotong sampah yang tidak bisa dikembangkan. Itu hanya tanah, banyak uang dilemparkan ke dalamnya dan dia dikurung, bahkan jika dia tidak mau mengaku kalah, kata Han Yan. Han Li menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang mempercayakan semua harapan keluarga Han di Anjing sangat tidak berguna. Dia pikir Han Sian bisa memberinya kejutan, tapi dia tidak berharap untuk dipermainkan oleh Han Yan. Tampaknya pemborosan adalah pemborosan, dan tidak perlu berharap bahwa orang seperti itu dapat menciptakan keajaiban apapun. Biarkan Han Feng melakukan ini. Beri dia kesempatan untuk melatih tangannya. Sudah waktunya kakakku tumbuh dewasa, kata Han Li. Han Yan tiba-tiba merasakan ketidakkuasan yang kuat di hatinya. Dia sudah mengetahui semuanya, tapi dia harus meminta Han Feng untuk mengambil Ali. Bukankah ini setara dengan mengambil kreditnya tanpa menghabiskan energi? Ayah, aku memberitahunya semua rencana terakhir kali, dan sekarang aku tidak ikut campur, hanya menunggu untuk melihatnya tampil, kata Han Yan. Han Li menganggup, memandang Han Yan dengan napas lega dan berkata, Ayah tahu bahwa pasti ada banyak keluhan di hatinya, dia telah mengekspresikan dirinya selama bertahun-tahun, dan kemampuannya benar-benar membuatku terkesan, tapi aku pikir itu harus jelas. Han bagaimanapun, keluarga akan jatuh di pundak Han Feng, ini adalah takdir, dan ini adalah tanggung jawab yang harus dia tanggung. Meskipun dia tidak bisa menjadi kepala keluarga, dia bisa membawa manfaat lain untuknya. Keluarga Han, jadi jangan salahkan saya. Manfaat lainnya? Han Yan tahu bahwa apa yang disebut kepentingan lain adalah bahwa dia menikah dengan keluarga kaya lain dan bergabung dengan orang lain dalam bentuk pernikahan. Artinya, keberadaannya hanya untuk memenangkan penolong yang kuat untuk keluarga Han, dan semua manfaat akhirnya akan jatuh di kepala Han Feng. Bisakah Han Yan tidak menyalahkan Han Li? Hanya saja dia tidak berani mengungkapkan kesalahannya. Ini adalah kesedihan menjadi seorang wanita, tidak peduli seberapa luar biasa kemampuannya, nilainya tidak akan tercermin dalam dirinya sendiri, tetapi dalam apa yang bisa dia bawa ke keluarga Han setelah menikah. Dia, yang pernah menyesal membunuh Han Feng, tidak lagi menyesali keputusannya saat ini. Han Feng tidak mati, dia hanya alat keluarga Han. Ayah, mengapa saya menyalahkan saya? Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan benar, kata Han Yan. Han Li mengangguk lega, dan berkata, katakan padaku setelah menemukan Han Feng, aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat dulu, jet lag belum pulih, jadi aku harus tidur. Setelah Han Yan mengirim Han Li kembali ke kamarnya, saat pintu ditutup, ekspresinya menjadi sangat dingin. Saya telah bekerja untuk keluarga Han selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, saya masih tidak bisa menyingkirkan akhir dari menjadi alat mengapa, mengapa saya harus diperlakukan tidak adil. Setelah kembali ke kamar, Han Yan meraung dengan wajah muram. Dia tidak mau, sangat tidak mau, Han Feng hanya tumpukan lumpur, tapi dia bisa digunakan kembali oleh Han Li, dan dia membuktikan kemampuannya sepanjang waktu, tapi di mata Han Li, dia masih alat pernikahan. Nona, jangan bersemangat, jangan ungkapkan pikiran Anda yang sebenarnya karena masalah ini, jika tidak, begitu tuannya tahu, kita semua akan dalam bahaya. Dia yang menasihati Han Yan. Han Yan berkata dengan wajah muram, apakah Anda tahu berapa banyak usaha yang telah saya lakukan untuk ini, dia memiliki beberapa anak haram di luar, dan saya telah membunuh mereka. Saya hanya tidak ingin ada yang mengancam suksesi saya sebagai kepala kerajaan. Keluarga. Sekarang saya bahkan tidak memikirkan diri saya sendiri. Adik laki-laki saya tidak membiarkan saya pergi, tetapi dia masih tidak menghargai saya. Apakah karena saya seorang wanita, saya ditakdirkan untuk terikat oleh jenis ini prasangka. Mata diang menyipit, anak haram Han Li. Saya khawatir bahkan dia sendiri saya tidak tahu, tetapi Han Yan melakukan banyak hal secara rahasia untuk menghilangkan ancaman bahaya tersembunyi seperti itu, yang mengejutkan lokalitas jelas, wanita di depannya lebih kejam dari yang dia kira. Saya tidak tahu berapa banyak anak haram yang dia miliki di luar. Jika Han Feng mati, dia tidak ingin saya mewarisi posisi kepala keluarga. Apa yang harus saya lakukan jika saya menyerahkan posisi ini kepada orang luar, kata Han Yan. Posisi patriark membuka jalan dan bekerja keras. Beberapa anak haram Han Li yang dia bunuh dapat dikonfirmasi, sementara yang lain hanya curiga, tetapi dia lebih suka membunuh yang salah daripada membiarkannya pergi. Namun meski begitu, Han Yan tidak yakin apakah ada orang yang berhubungan dengan Han Li telah meninggal. Jadi dia sangat takut sekarang, takut akan lahir adik laki-laki yang tidak sah dan mengambil alih posisi kepala keluarga yang bisa dia dapatkan dengan mudah. Di sentral menghelana fasial, ternyata kengerian wanita benar-benar bisa mencapai tingkat yang menyeramkan. Nona, masalah di depan kita adalah untuk menyingkirkan masalah kematian Tuan Muda. Ada pun berapa banyak anak tidak sah yang dimiliki patriark, apa gunanya khawatir sekarang? Jika kita membiarkan patriark tahu bahwa kematian Tuan Muda terkait, bahkan jika dia tidak memiliki anak haram, posisi patriark tidak masalah. Itu tidak akan pernah diwariskan, kata Diang. Mendengar kata-kata ini, Han Yan berangsur-angsur menjadi tenang. Besok, atur orang yang baik untukku. Ketika ayah saya dan saya bersama, orang itu akan datang untuk memberitahu saya tentang pembelian rumah oleh Han Feng, kata Han Yan. Ya. Di sentral mengangguk. Han Sian ada di rumahnya saat ini. Setelah Kiyun pergi, keluarga itu jelas kurang marah dan tampak mati, dan ekspresi di wajah Han Sian membuat suasana di rumah semakin membosankan. Mengetahui tindakan Han Li di anjing, kemarahan batin Han Sian dapat dibayangkan, tetapi kemarahan ini tidak memiliki tempat untuk melampiaskan. Sebagai kepala keluarga Korea di Amerika Serikat, lawan pada tingkat ini hampir tak tertahankan bagi Han Sian. Dia sangat jelas tentang ini, dan menurut orang-orang Mo Yang, ada pengawal di sebelah Han Li. Han Sian percaya bahwa, kekuatan pengawal ini harus berada di atas pusat bumi, jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk melindungi Han Li secara pribadi. Karakter yang bahkan lebih kuat dari Diang, betapa kuatnya itu, melampaui apa yang bisa dibayangkan Han Sian, dan bahkan dia berpikir bahwa bahkan Yan Jun mungkin bukan lawan orang ini. Di depan Han Sian, masalah seperti ini seperti gunung yang menjulang di atas Yun Feng, melihatnya saja membuat orang merasa bahwa itu tidak dapat didaki. Pada saat ini, suara memutar kunci tiba-tiba datang dari pintu. Ketika pintu dibuka dan Ki Yun masuk, Han Sian tercengang. Bukankah dia telah diusir sendiri? Mengapa dia kembali? Sekarang Han Li datang ke Yun Cheng, posisinya bahkan lebih berbahaya, Ki Yun bisa dibunuh olehnya kapan saja jika dia tetap di sisinya. Bab 471 Kenapa kamu kembali setelah Han Sian terkejut? Dia berdiri dan bertanya pada Ki Yun. Akulah berbelanja, bukankah kamu tidur di jalan jika kamu tidak pulang? Ki Yun menerima begitu saja dan menyeret barang bawaannya kembali ke kamarnya. Han Sian berdiri tak berdaya di pintu, memperhatikan Ki Yun menggantung pakaian demi pakaian di lemari. Kamu tahu situasi apa yang saya hadapi sekarang? Tetap bersamaku hanya akan membuatmu lebih berbahaya. Katahan Sian Ki Yun tampak acuh tak acuh dan berkata, aku tahu bahwa tidak mungkin bersamamu dalam hidup ini, dan kamu tidak akan menyukaiku, tetapi jika aku bisa mati bersamamu, bukankah itu baik? Mungkin di kehidupan selanjutnya, kita bisa berinkarnasi bersama dan bertemu lagi. Di kehidupan selanjutnya tanpa suingsia, aku akan mencoba yang terbaik untuk membuatmu jatuh cinta padaku. Han Sian tidak bisa menahan tawa mendengar pernyataan ini. Dia adalah seorang ateis dan tidak pernah percaya pada gagasan memiliki kehidupan berikutnya. Dalam hidup, jika Anda tidak dapat melakukan semua yang Anda bisa untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih lama, apa gunanya memiliki kehidupan selanjutnya? Dan bahkan lebih bodoh untuk menggantungkan harapan Anda pada gagasan konyol tentang kehidupan berikutnya. Kemanapun Anda pergi, saya akan mengikuti, jadi tidak masalah jika Anda mau. Pergilah. Kiyun melanjutkan dengan sikap keras untuk mengikuti Han Sian. Han Sian menghela nafas, berpikir bahwa setelah Kiyun pergi, mereka berdua akan dapat menarik garis. Kembalilah. Usir Kiyun lagi. Han Sian masih sedikit tak tertahankan, bahkan jika dia tidak akan menyukai Kiyun, tidak akan ada hasil. Tetapi sebagai seorang wanita, dia telah pergi tanpa merawat wajahnya sendiri. Bagaimana Sian bisa mengusirnya lagi? Tanya Han Sian. Aku takut, aku khawatir aku tidak akan bisa mati bersamamu. Kiyun memandang Han Sian, matanya tulus, dan dia tidak takut mati sama sekali. Aku sangat beruntung, aku akan berubah. Han Sian tersenyum pahit. Aku tidak bisa mengubahnya, tidak peduli bagaimana aku mengubahnya, aku akan menyukaimu. Kiyun berkata dengan tegas, ini bukan pengakuan pertama, tapi itu pasti yang paling mudah. Setelah meletakkan barang bawaannya, Kiyun pergi ke dapur lagi dan mulai memasak untuk Han Sian seperti biasa. Han Sian kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Jika dia memiliki kehidupan berikutnya, dia mungkin bersedia menembus apa yang dia hutangkan kepada Kiyun dalam kehidupan ini, tetapi bagaimana hal seperti itu bisa ada? Han Sian tiba-tiba duduk. Hal aneh yang dia dapatkan di Anjing terakhir kali, dia membawa kembali ke Yun Cheng, dan dia selalu ingin mempelajari apa yang terjadi di dalam, tetapi dia tidak punya waktu untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba memikirkan hal ini. Mengambil kotak di meja samping tempat tidur, tengkorak yang pecah terlihat sangat tiruan, tetapi terasa sangat nyata, ada banyak garis halus yang retak di atasnya, tetapi tidak benar-benar memecahkan tengkorak. Bermain dengan itu di tangannya, Han Sian tidak melihat petunjuk apapun ketika dia melihat sekeliling. Tengkorak itu sangat kecil dan tipis, dan jelas tidak terlalu jelas untuk menempatkan organ di dalamnya, tetapi bagaimana menjelaskan situasi aneh itu. Dia melihat hari itu? Karena tidak lengkap, apakah akan ada bagian lain di tangan orang lain? Han Sian mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Segera, Han Sian menggelengkan kepalanya lagi, ini awalnya adalah sesuatu yang dibuat secara artifisial untuk membuat hal-hal misterius, jadi bagaimana mungkin ada bagian lain. Melihat jari-jarinya, Han Sian membuat luka kecil dan meneteskan setetes darah di tengkorak untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerja tengkorak ini. Retakan di tengkorak bersinar dengan cahaya merah redup, dan sangat jelas bahwa itu menyerap darah yang menetes, dan darah segera menghilang tanpa jejak. Hal ini benar-benar sedikit getakan. Tidak heran orang-orang percaya itu mempercayainya, kata Han Sian sambil menghela nafas, jika dia bukan seorang ateis, dia pasti akan tertipu oleh situasi ini, tetapi dia sangat percaya bahwa tidak ada hantu dan dewa di dunia. Jadi di matanya, tengkorak hanyalah penyangga, tetapi untuk saat ini, tidak mungkin untuk mengetahui bagaimana mekanismenya bekerja. Sepertinya saya perlu menemukan orang yang relevan untuk mempelajarinya. Setelah Han Sian mengumpulkan tengkorak, dia berencana untuk menemukan bakat teknologi tinggi di masa depan. Jika dia tidak memahami masalah ini, dia tidak akan mengerti. Rasa penasaran di hatinya. Setelah memejamkan mata dan beristirahat sebentar, Kiyun mengetuk pintu dan meminta Han Sian untuk makan. Ini adalah keuntungan dari Kiyun tinggal di rumah, Han Sian bisa berpakaian rapi tanpa harus melakukannya sendiri, dan dia tidak perlu khawatir tentang apa yang harus dimakan setiap hari, Kiyun akan membantunya mempersiapkan dengan baik. Dari sudut pandang ini, masa tinggal Kiyun masih sangat berharga. Selama makan, Han Sian menerima telepon dari moyang. Tiga ribu, temanmu itu benar-benar anjing yang tidak bisa berhenti makan kotoran. Kudengar dia dalam masalah lagi. Kali ini karena seorang wanita. Apakah kamu ingin pergi dan melihat? Moyang sangat tidak berdaya. Di masyarakat saat ini, bermain dengan wanita ada ribuan cara untuk melakukannya, tetapi Kiyun mengambil pedang dan bergerak untuk menganiaya keluarga yang baik. Dia telah memasuki istana beberapa kali dan tidak tahu bagaimana cara bertobat. Han Sian tidak memperhatikan berita Kiyun untuk waktu yang lama. Karena ekor rubahnya tersembunyi sangat dalam, Han Sian membiarkannya pergi dan biarkan waktu membuktikannya, tetapi Han Sian tidak pernah menyangka bahwa ada begitu banyak sekali lagi, Kiyun belum belajar cukup banyak pelajaran. Aku masih makan, aku akan melihatnya nanti, kata Han Sian. Setelah menutup telepon, Kiyun bertanya, sesuatu terjadi? Hal kecil, seorang teman mendapat masalah karena melecehkan seorang wanita lagi, kata Han Sian. Lagi? Kiyun mengerutkan kening dan berkata, sepertinya temanmu cukup gigih. Han Sian tercengang, Kiyun memang sangat gigih dalam hal ini. Kurasa begitu. Setelah makan, Han Sian meninggalkan rumah dan melaju menuju cabang tempat Kiyun berada. Untuk Kiyun, yang sudah memiliki banyak catatan kriminal, dia sudah sering berkunjung di biro, dan banyak orang di biro bahkan sangat akrab dengannya. Berjongkok di pusat penahanan sementara, Kiyun tampak tertekan. Faktanya, setelah terakhir kali, Kiyun telah belajar untuk menjadi baik, dan tidak akan melecehkan wanita dengan santai, tetapi hari ini, dia terkena lompat peri, dan sangat sulit untuk dijaga, hubungi polisi. Hobi khusus apa yang kamu miliki, berapa kali kamu masuk, apakah kamu benar-benar ingin menghabiskan beberapa tahun di penjara sebelum kamu bisa puas? Han Sian berkata tanpa daya setelah melihat Kiyun. Bos Kiyun mengatakan keluhannya dengan ingus dan air mata, ini bukan salahku, aku dan dia bersedia, tapi siapa tahu, tidak lama setelah memasuki ruangan, sekelompok pria bergegas masuk, dan juga mengatakan bahwa aku bermain dengannya. Istrinya dan meminta saya untuk memberi saya uang. Anda bilang saya sangat dirugikan. Jika Anda lebih terkendali, apakah Anda bisa jatuh ke dalam trik semacam ini? Han Sian berkata tanpa daya. Kiyun menangis dengan air mata dan ingus, dan perasaan sedih membuat beberapa orang lain yang melakukan kejahatan merasa sedih untuknya. Namun, Han Sian tahu bahwa pria ini telah menjadi ahli akting, apakah itu yang dia katakan atau tidak, masih harus dipertimbangkan. Kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari dan merenungkan dirimu sendiri, kata Han Sian. Jangan, bos, tolong bantu saya, saya tidak ingin membuang waktu di sini, saya masih ingin melayani Anda, kata Kiyun bersemangat. Menurutmu di mana tempat ini, datang ke sini jika kamu mau, dan pergi jika kamu mau? Aku tidak memiliki kemampuan sebanyak itu, kata Han Sian dengan jijik. Dengan kemampuannya, dia bisa membantu Kiyun pergi, tapi itu tidak perlu. Orang ini jika Anda tidak berperilaku sendiri, Anda akan menjadi pengunjung tetap di masa depan. Han Sian tidak ingin membuang energinya untuk hal-hal yang tidak perlu ini. Bos, tolong bantu aku, aku tidak berani lagi. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu setiap hari, dan aku tidak akan pernah main-main. Bisakah kamu percaya padaku? Kiyun menangis dengan getir. Han Sian mengerutkan kening. Dalam dua kalimat yang disebutkan orang ini dua kali, dia ingin tetap di sisinya. Tujuan dari pernyataan ini sangat jelas. Mungkinkah yang dilakukannya bukan nafsu, melainkan sengaja berusaha menarik perhatiannya? Selama waktu ini, dia dan Kiyun menjaga jarak tertentu. Jika Kiyun memiliki tujuan tertentu, jarak seperti itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk Kiyun. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin baginya untuk mencari cara agar bisa dekat dengan dirinya sendiri.